Contoh tentang kisahnya Sa'ad bin Mu'ad RA yang kata Rasulullah SAW ketika Sa'ad bin Mu'ad wafat Lihat, Arashnya Allah itu berguncang ketika Sa'ad bin Mu'ad meninggal dunia Ini kan luar biasa, sampai Arash itu berguncang karena wafatnya Sa'ad bin Mu'ad Padahal beliau hanya menjalankan keislaman itu sebentar saja Yaitu sekitar tujuh tahun atau delapan tahun Sebentar setelah masuk Islam Sedangkan kita sudah berapa tahun dari lahir kita menjalankan keislaman ini Sedangkan Sa'ad setelah masuk Islam Dia menjalankan keislamannya hanya tujuh atau delapan tahun Itu waktu yang dia jalani Namun lihat umur yang pendek tersebut dalam menjalankan keislamannya Keislamannya sudah cukup untuk menjadikan Arashnya Allah bergetar ketika wafatnya beliau Ini menunjukkan apa? Karena kualitas keislamannya yang luar biasa Walaupun hanya tujuh atau delapan tahun Makanya tidak ada kata terlambat Siapapun yang sudah mencapai usia tua Kemudian dia baru mendapatkan hidayah Meskipun sisa umurnya sedikit Tidak ada kata terlambat Untuk memperbaiki kualitas amalannya Nah ini dalil yang pertama dalam hadis Yang diluatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim Tentang Sa'ad bin Mu'ad yang menunjukkan Yang dinilai di sisi Allah adalah kualitas amalan Contohnya Sa'ad kualitas keislamannya luar biasa Sehingga dengan wafatnya Arash itu berguncang Padahal dia menjalankan keislaman hanya tujuh sampai delapan tahun saja Dalil lainnya Yang menunjukkan Bahwa yang paling bernilai di sisi Allah adalah Kualitas ibadah Kualitas amalan Yaitu hadis T.A.W Yang diluatkan oleh Imam Al-Nasai Sabaka dirhamun Mi'ata alfi dirham Satu dirham Itu bisa mengalahkan seratus ribu dirham Bayangkan Orang sedekah dengan satu dirham Bisa mengalahkan yang sedekah dengan seratus ribu dirham Ibaratnya kita ada orang sedekah cuma seribu Yang lainnya bersedekah seratus ribu Seribu Sekarang kan ada yang logam Bunyinya kelotak Yang satunya lagi Kertasan Lembar merah Seratus ribu Tapi Kata Nabi S.A.W Yang satu dirham tadi bisa mengalahkan yang seratus ribu dirham Kok bisa? Nah itu Yang bernilai di sisi Allah adalah kualitas Bukan kuantitas Bukan banyaknya Tapi kualitasnya Karena Ada kalanya orang yang berinfak Satu dirham Atau seribu tadi Seribu rupiah Dia adalah orang yang sangat miskin Iya Sangat berharga seribu itu baginya Bahkan mungkin Untuk mendapatkan seribu itu Penuh dengan kerja keras Banting tulang Peras keringat Tapi Begitu dia telah mendapatkan Iya Dengan ikhlasnya diinfakkan amalan itu Seribu dirham tadi Apa? Satu dirham tadi Atau seribu rupiah tadi Dianfakkan Iya Dengan ikhlas Mengharap beradaan Allah Karena takut dari siksa neraka Nah kondisi yang seperti inilah Yang bisa mengalahkan infak Orang yang seratus ribu rupiah tadi Atau dalam hadis disini disebutkan Mi'at alfi dirham Seratus ribu dirham Dikeluarkan oleh orang kaya Tapi Dia penuh dengan keria Ria Tidak ikhlas Ya Nah itulah Yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW Yang satu dirham Yang satu dirham Itu bisa mengungguli yang seratus ribu dirham Sedangkan dia kurang Kurang ikhlas Ini menunjukkan yang Allah lihat adalah Kualitas Amalan Bukannya kuantitas Sedekah Ini menunjukkan Ini menunjukkan Ini menunjukkan Ini menunjukkan Bukannya kuantitas Bukannya kuantitas